Intro Program booster vaksinasi COVID-19 Rencananya dimulai 12 Januari 2022 Target awal kepada 21 juta orang Di bulan Januari dengan ini Pemerintah Indonesia berupaya berkontribusi besar Terhadap komitmen dari WHO Untuk mencapai target 70% populasi Dunia tervaksinasi di pertengahan tahun 2022 Untuk vaksinasi booster di Indonesia Fokus utamanya vaksin memperkuat Kekebalan komunitas di daerah Yang kekebalan komunitasnya Sudah mulai terbentuk Program ini diprioritaskan bagi kabupaten kota Yang capaian dosis pertama sudah 70% Dan 60% untuk dosis keduanya Lalu penerimanya diperuntuhkan Bagi yang berusia di atas 18 tahun Dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua Dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito Dalam keterangan pers perkembangan Penanganan COVID-19 Kamis 6 Januari 2022 Yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden menjelaskan Bagi daerah yang belum memenuhi kriteria tersebut Untuk dapat menggelar target vaksinasinya Di samping itu Menurut WHO Analisis data awal Terkait penularan virus varian Omikron Seperti di Inggris dan Afrika Selatan Serta hasil uji dari para produsen vaksin Menunjukkan bahwa varian Omikron Masih dapat menyerang tubuh Yang telah memiliki kekebalan Atau imunitas terhadap COVID-19 Baik kekebalan dari vaksinasi Ataupun infeksi Yang didarita sebelumnya Bahwa menurut WHO Analisis data awal Terkait penularan virus varian Omikron Seperti di Inggris dan Afrika Selatan Serta hasil uji dari para produsen vaksin Menunjukkan bahwa Meskipun tubuh telah memiliki kekebalan Atau imunitas terhadap COVID-19 Dari vaksinasi Ataupun infeksi yang didarita sebelumnya Tetap terdapat kemungkinan Untuk varian Omikron Dapat lolos dari imunitas tubuh tersebut Beberapa studi yang lain Menyatakan bahwa Antibodi spesifik yang terbentuk Berkurang kemampuannya Dalam melindungi terhadap Omikron Namun Jenis kekebalan lain Masih mampu melindungi Untuk itu Mari kita terus menjaga Kebugaran tubuh kita Yang diiringi dengan Pengadaan studi-studi ilmiah Yang dapat menguatkan Pengendalian COVID-19 Di Indonesia Beberapa studi lain Menyatakan bahwa Antibodi spesifik yang terbentuk Berkurang kemampuannya Dalam melindungi terhadap Omikron Namun jenis kekebalan lain Masih mampu melindungi Hai Rudin, Fajar TV, Fajar Radio Melaporkan